Halo Assalamualaikum, di video sebelumnya kita bahas di mana mendapatkan installer ISPT PPH21 kemudian bagaimana menginstal ISPT PPH21 yang akan kita digunakan di Januari 2024 ini Video lalu kita sudah berhasil mengoperasikannya dan di kali ini akan kami praktekkan cara untuk membuat SPT masa PPH21 masa Desember 2023 seperti kita ketahui seluruh perusahaan masa Desember 2023 seluruh perusahaan harus lapor SPT masa PPH21 dan tosnya adalah hanya satu ini melalui ISPT PPH21 masa Desember 2023 seperti apa? kita simak namun sebelum saya munculkan bagaimana cara untuk membuat SPT masa Desember 2023 tentunya kami ajak Anda semua untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjaga kepada makin banyak lagi orang sehingga orang-orang, sehingga para perusahaan bisa lapor pajak dengan baik, benar, dan mudah serta murah karena tutorial-tutorial yang ada di tipspajak.com dan tipspajak.com adalah for free alias gratis oke, tanpa panjang lebar kami, saya akan munculkan disini ya, kita akan munculkan videonya nah, kita akan cari ISPT PPH21 eh, dimana ya ISPT PPH21 ya, dicari ISPT oh tidak ada sebentar, sebentar kita lihat di kita lihat disini oke, langsung ke file explorer Anda kita cari ISPT ya, kita cari ISPT PPH21 nah, ini barangnya ya defaultnya adalah ada di C, program files di JP, lalu ISPT ini ISPT21 defaultnya adalah di situ eh, kita tunggu sejenak something wrong nah, ada disini defaultnya ada disini lalu kita pilih yang ini ya ISPT21 open aja klik kanan open oke, tampilannya adalah seperti ini tadi kita telah mengisi tadi kita telah mengisi data wajib pajak sehingga kita tinggal pilih klik database pilih database username administrator password 123 logi dilakukan dan berikutnya kita pilih buka SPT baru namun karena ini sudah pernah coba saya hapus terlebih dahulu oke ya, kita pilih buka SPT baru eh, buat SPT baru kita pilih masa Desember 2023 klik buat SPT setelah itu kita buka SPT ada masa Desember ini kita pilih buka SPT SPT berhasil dibuka berikutnya langsung kita isikan kita akan membuat SPT masa Desember ya kita akan membuat SPT masa Desember 2021 sehingga kita akan isi daftar pemotongan pajak dalam satu masa pajak disini silahkan kita isi kita tambah nama Om Ayis ya misal pegawai tetap jumlah bruto dia masih di bawah PT KAP pajaknya 0 BPA dipotongnya 0 dan negara silahkan pilih Indonesia kita kosongi saja kita simpan oh mohon maaf jika pajaknya 0 isinya tidak disini namun isinya adalah disini nanti diinduk benar kita pilih disini SPT daftar pemotongan pajak untuk satu masa pajak misal ini hanya satu dan jumlahnya 2 juta rupiah maka ditulis disini ya jika ini tidak ada pajak yang dipotong maka kita isi disini satu orang 2 juta rupiah klik simpan bagian B berhasil disimpan oke ya lalu pemotongan pajak tahunan kita isi isi SPT daftar pemotongan pajak satu masa pajak jumlah pegawai adalah satu ya dan dalam setahun dia adalah 2 juta kali 12 di 24 juta oke bagian B berhasil disimpan jadi seperti itu nah dan berikutnya kita akan membuat bukti potong A1 nya ya oh namun nanti saja kita sampai dengan ekspor saja ekspor sehingga kita bisa lapor SPT masa Desember ya seperti itu jadi berikutnya kita akan buat pemotongan pajak ya caranya isi SPT daftar pemotongan pajak untuk satu masa pajak tadi sudah kita isi ya satu orang 2 juta rupiah lalu untuk satu tahun pajak daftar pemotongan pajak dan satu tahun pajak sudah kita isi juga satu orang setahunnya 24 juta sehingga tidak ada PPH yang dipotong dan setelah itu karena kita misinya adalah lapor SPT masa bulan Desember 2023 jika sudah disini satu ini tadi sudah lalu daftar biaya ini silahkan diisi biaya hubungannya dengan gaji tadi adalah 24 juta ya oke kita simpan lalu isi SPT SPT induk di SPT induk ini kita akan mereview ya kita akan mereview SPT kita daftar pemotongan ada satu pegawai 2 juta rupiah sebagai pegawai tetap ya perhitungan PPHnya adalah 0 karena tidak ada yang kurang dibayar objek final tidak ada lampiran seperti ini dan silahkan isikan nama Anda pemotong pajak ini adalah nama pemotong pajaknya ya kita isikan NPP nama dan tanggal serta tempat lalu klik simpan setelah klik simpan sudah kita akan mengenerate CSV nya caranya adalah dengan CSV pelaporan SPT kita tadi bikin Desember 2023 disini lalu kita klik buat file CSV nah buat file CSV silahkan disini akan defaultnya adalah di tempatnya disini lalu klik save sudah file CSV berhasil dibuat dan langkah kita berikutnya adalah kita masuk ke akun DGP online kemudian kita akan upload file CSV ini seperti apa seperti ini tampilannya oke kita akan next kita masuk DGP online seperti biasa lalu kita pilih buat SPT dan e-filing ya buat SPT serta e-filing kita pilihnya buat SPT lalu e-filing ini adalah recap kita daftar history pelaporan kita ini contohnya si bulan Desember sudah lapor ya tadi tapi kita akan lakukan pelaporannya adalah seperti ini setelah ini kita klik buat SPT disini ya buat SPT dan menu sebelum ini pastikan Anda memilihnya e-filing kemudian kita pilih buat SPT lalu kita akan upload SPT yang kita upload adalah file SPT disini ini pastikan ekstensi filenya CSV yang itu tadi kita pilih file SPT disini lalu start upload setelah start upload akan kita diminta kode verifikasi kita masukkan kode verifikasi dan hasilnya adalah seperti ini kita masukkan kode verifikasi dan kita berhasil lapor SPT masa PPH pasal 21 untuk masa Desember tahun 2023 ingat ingat sekarang meskipun sudah ada e-buport 21 mulai tahun 2024 ini namun untuk masa pajak Desember 2023 kita harus masih harus menggunakan ISPT dan itulah tadi caranya seperti itu cara membuat SPT masa Desember 2023 2023 semoga bermanfaat dan jika masih ada yang ingin ditanyakan silahkan kunjungi berbagai kanal media sosial kami insyaallah akan kami jawab dan sekian salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan tipspajakmedia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati